Apa pentingnya pergantian kasat dan munculnya isu Kepala BIN akan diganti jelang tahun pemilu? Sudah ada pengamat militer Anton Ali Abbas. Selamat petang, Mas Anton. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik. Pemilihan kasat, Jenderal Agus Subianto di tengah tahun politik yang mulai memanas, mulai menghangat. Apa yang Anda baca? Apakah ini juga penting buat Jokowi dan pemilu itu sendiri? Sebenarnya ini sudah saya duga dari beberapa bulan lalu. Kenapa? Karena memang biasanya ketika pimpinan tinggi akan mendekati usia pensiun, maka mau tidak mau, yang namanya dari institusi itu akan menyiapkan nama-nama yang kira-kira layak untuk nanti akan disilih. Dari nama-nama yang ada tentu saja persyaratannya harus bintang tiga. Dan kalau kita melihat rek-rekordnya Jokowi, Jokowi itu selalu akan memilih orang-orang yang pada posisi strategis adalah yang pernah terjadi. Untuk di Angkatan Darat, tidaknya ada tiga, bintang tiga yang pernah bekerja di lingkungan Jokowi. Yang pertama tentu saja Pak Agus, lalu yang kedua adalah Pak Suharyanto, beliau sekarang menjabat sebagai kepala BNPB, dan ketiga adalah pangkostrak lejian TNI Maruli. Dan kemudian dipilihnya adalah Pak Agus, bagi saya tentu tidak mengharapkan, apalagi memang wacana untuk memperpanjang usia pensiun, jauh ini kan mendapat reaksi yang negatif dan walaupun juga sampai sekarang belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentu saja, apa maknanya? Maknanya tentu saja bagi saya ini terpenting untuk regenerasi di tubuh di Angkatan Darat. Karena bagaimanapun juga regenerasi itu akan bergulir lebih maju, lebih cepat ketika pimpinan kucuknya itu berganti. Jadi Pak Dudung dari 88, kemudian berganti kepada Pak Agus dari Asmil 91, dan usia pensiunnya masih sekitar 2 tahun. Tapi makna tadi pergantian yang dari 3 tadi, 3 bintang 3 yang dipilih, Pak Agus, apa maknanya ini? Mas Anton. Mas Anton. Jelas, ini bagi saya semakin menguatkan bahwa Jokowi itu lebih ingin dikelilingi orang-orang kepercayaannya untuk pos-pos penting. Dan kasat bagi saya ini pos penting, walaupun misalnya ini levelnya adalah membina satuan dan lain-lain, tapi yang namanya Kepala Staff dan Angkatan Darat itu posisinya penting. Dan saya pikir, dan saya ini ya, dugaan saya, ini adalah nama Pak Agus ini sangat mungkin, belum kaitan mata saya, untuk nanti diajukan sebagai calon panglimatnya ini, pengganti Pak Yudho Margono yang akan pensiun pada 25 November bulan depan. Dengan waktu sedekat itu, Mas Anton, panglimat pensiun di akhir tahun bulan Desember, ini kandidat kuatnya? Kasat yang sekarang? Ya, jadi sebenarnya, Pasal 13 Undang-Undang TNI itu menyebutkan, yang layak dan memenuhi syarat untuk menjadi calon panglimat TNI adalah mereka yang pernah memegang posisi Kepala Staff TNI, atau mereka yang sedang menjabat. Kalau kita bandingkan dari tiga, jadi ada Pak Dudung, tentu saja walaupun dia sudah selesai, dia sebenarnya masih layak. Kenapa? Karena pensiunnya masih bulan depan, dan baru-baru efektif kan baru 1 Desember, usia 58-nya. Pak Dudung masih matuh, lalu juga ada Kepala Staff TNI, Angkatan Budara, Pak Pajar, lalu ada KSAL, Laksamana Muhammad Ali, dan terakhir tentu juga Pak Agus Dibianto. Dari pertama ini, setelahnya sudah disesukan. Tapi, kalau misalnya kita berbandingkan usia pensiun, usia pensiun antara Pak Ali dan juga Pak Agus ini relatif sama di tahun 2025. Jadi kalau misalnya, ini ngomong idealnya, kalau idealnya Pak Jokowi ngomong tentang visi poros maritim, maka tentu stansnya Pak Muhammad Ali itu lebih besar. Kalau kita mendorong sisi. Tapi problemnya, Pak Ali belum pernah bekerja di lingkaran Itana. Nah, yang pernah bekerja di lingkaran Itana adalah Pak Ali. Tapi apakah ini pertimbangannya juga untuk mengamankan pemilu dan hasil pemilu? Kalau misalkan arahnya ke sana? Dan kalau misalnya kita lihat dari tugas kepemiluan, yang namanya TNI ini kan hanya membantu pihak kepolisian. Pihak kepolisian itu dalam konteks pengamanan. Juga membantu KTU dalam konteks distribusi. Justru memang ada baiknya, karena ini memang bagi saya, kedekatan dengan Pak Jokowi tentu itu memberi nilai. Tapi di sisi lain, itu memberi beban tertentu. Kenapa? Karena kemudian akan mudah orang menganggap, oh, ini jangan-jangan, jangan-jangan bisa dipolitikasi dan lain-lain. Karena itu, ini tantangan terberat. Dan bagi saya, ini kepada Pak Agus untuk membuktikan bagaimana beliau ini ke depan dapat menjaga netralitas dari tubuh TNI. Kalau sudah saya minta mengomongkan kata-kata, menjaga netralitas bagaimana dan apa yang akan beliau menjaga. Karena bagaimanapun juga komitmen penuh itu hanya bisa menunjukkan nanti dengan praktik. Oke, baik. Ini yang jadi tantangan terbesar bagi saya untuk Pak Agus Subianto di tengah perus politik ini. Lalu bagaimana Mas Anton soal isu dengan kepala binatang diganti? Ya, saya juga mendengar isu kepala binatang diganti. Tapi bagi saya, Pak Jokowi tentu punya pertimbangan yang layak dan tepat bagi saya, saya pikir ketika ada banyak segaduhan ini, tentu harapannya Pak Jokowi sebaiknya lebih berhati-hati itu untuk melakukan bongkar pasang ke kabinet dan lain-lain. Karena bagaimanapun juga jangan sampai justru nanti menimbulkan banyak spekulasi, wah jangan-jangan nanti Pak Jokowi ingin menggunakan semua kewenangan ini untuk kepentingan politik tertentu. Dan itu kan yang sangat kita hindari. Bagi saya, bahwa saya mendengar ini, dan apalagi kalau kita bicara tentang pos kepala badan kelejian negara, itu kan posisi sangat strategi. Menjadi mata dan telinga presiden. Ada kaitannya dengan kalau anggapan Bu Ligunawan dekat dengan orang dekatnya dengan Megawati, artinya ini yang akan diganti oleh Jokowi. Ada anggapan seperti itu, Anda baca. Ya, tahu juga, Pak Jokowi kan juga orang PDIP. Dan sampai sekarang kan Jokowi belum pernah merasa mundur. Walaupun anak-anaknya, Ibran sudah kemana, Kaisang sudah kemana. Ini kan juga benar. Kalau misalnya Jokowi itu, apakah ini kemudian bisa diinterpretasikan? Oh, Jokowi ingin all out. Perang lawan PDIP dan lain-lain. Oke, gitu. Jadi, kalau kami pengamat kan serbaik penonton ya. Oh, mungkin Pak Jokowi sudah punya nafas panjang. Pertarungan politik itu kan tidak dalam 1-2 tahun. Tapi kan kita akan bicara pasca dari pemilu sudah siap belum Pak Jokowi dan lain-lain. Sudah siap infrastrukturnya belum. Jangan sampai hanya karena janji-janji manusia politik. Ngomong-ngomong tentang janji politik kan paling sering diabaikan. Jadi, ini yang perlu diberikan untuk Pak Jokowi. Harus berhati-hati. Kita lagi eskalasi keamanannya. Ada eskalasi politiknya juga lumayan tinggi. Ketika masalah konstitusi melakukan ABC, apalagi kita punya hubungan. Ada potensi yang sangat besar terhadap kualitas. Baik, kami tangkap. Tapi, 2024 itu jangan sampai diperbarukan. Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer, terima kasih telah memberikan pandangannya dalam program Kopas Petang sore hari ini. Sehat salam mas.